Disclaimer, perdagangan aset cryptocurrency dan forex merupakan aktivitas yang beresiko tinggi karena sifatnya yang fluktuaktif. Semua konten yang tersaji di dalam channel ini merupakan murni pendapat atau opini pribadi. Bagaimana dari itu, setiap aktivitas yang akan Anda lakukan harap selalu dipertimbangkan secara matang, karena itu merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tak ketinggalan info jika ada update video terbaru dari kami. Terima kasih. Oi, bentar. Duta Crypto sudah mengadakan giveaway seribu koan zilika gratis untuk para subscribers Duta Crypto. So, pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya. Untuk detail giveaway, cek link di deskripsi. Tapi sebelum kamu klik link giveaway-nya, tonton dulu dong video Duta Crypto yang sedang kamu buka ini, baru setelah itu lanjut ke link giveaway. Oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang Dogecoin ya, karena ada info yang menurut saya layak kalian tahu ya. Jadi setelah sebelumnya si Kambrad Elon Musk ini kan bikin geger ya di dunia perkriptoan yang sebelumnya dia bilang mau menjadikan Bitcoin sebagai payment option di Tesla, ternyata sekarang malah disuspend. Kemudian lanjut ada isu bahwa aset Bitcoin Tesla dan Elon Musk itu semua sudah dijual. Tapi itu sudah diklarifikasi oleh si Kambrad Elon Musk ini bahwa dia tidak menjual sama sekali aset Bitcoin yang dia miliki. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan aset lain yang dia miliki? Apakah dia jual? Apakah aset Dogecoin yang si Elon Musk miliki ini dia jual? Ini langsung dijawab oleh si Elon Musk melalui statusnya yang telah di-retweet oleh CZ ya, CEO Binance. 11 jam lalu, jadi si Elon Musk ini 11 jam lalu dia bikin status kayak gini. Ya, I have not and want sell any Doge. Jadi dia itu tidak menjual Doge sepeser pun ya. Jadi untuk teman-teman yang pada kepo apakah si Elon Musk ini masih nge-hold Dogecoin yang dia miliki? Di sini dia jawab, ya dia sedang atau dia masih nge-hold Dogecoin yang dia miliki. Dan dia tidak menjualnya sama sekali. So, untuk teman-teman yang tanya apakah sekarang waktunya tepat untuk entry tentang Dogecoin. Kalau pertanyaan seperti itu ditujukan ke saya, saya itu gimana ya? Untuk Dogecoin, menurut pandangan saya pribadi ini adalah coin micin ya. Kalau menurut pandangan saya pribadi, coin micin dimana coin ini secara fundamental itu kurang bagus. Dan ketika saya melihat harga Rp5.000 ke atas kayak gini untuk pisaran coin micin, itu saya bilang mahal ya, mahal. Sekali lagi saya kasih disclaimer, ini pandangan saya pribadi. Koin micin yang harganya tembus di atas Rp5.000 ke atas, itu adalah coin yang sangat mahal menurut pandangan saya. Sehingga kalau kalian tanya apakah ini waktunya tepat untuk entry Dogecoin, saya kembalikan lagi ke kalian. Apakah kalian yakin Dogecoin ini kedepannya akan menjadi sebuah coin yang luar biasa? Itu saya kembalikan ke kalian ya. Kalau saya pribadi, saya itu bukan tipe orang yang mengkoleksi Dogecoin ya, kalau saya pribadi. Sekali lagi karena saya menganggap Dogecoin ini coin micin yang harganya itu sudah terlampau tinggi. Apalagi untuk supply maksimal Dogecoin ini nggak diketahui ya. Jadi bisa dumpnya itu dump parah. Kemudian untuk kelebihannya, saya akui kelebihan Dogecoin itu sebenarnya ada dua kalau menurut saya. Yang pertama adalah dari segi komunitas dan influencernya. Jadi Elon Fencer yang terkenal dari Dogecoin ya, si Elon Musk ini ya. Kemudian komunitasnya juga besar, watchlistnya besar. Kemudian pasukan Doge-nya juga luar biasa besarnya di Twitter, di Telegram. Kemudian yang kedua adalah alasan dari segi environment friendly-nya. Jadi Dogecoin ini masuk deretan coin yang sangat, apa ya, dari segi energi lingkungan itu cuma butuh sedikit. Jadi bisa dibilang sangat ramah lingkungan lah dibandingkan coin-coin yang lain. Itulah dua kelebihan dari Dogecoin. Yang pertama komunitas, yang kedua adalah dari segi environment friendly-nya. Tapi dari segi fundamental secara keseluruhan, saya tidak melihat fundamental yang bagus dari Dogecoin ini. So, untuk kalian yang mau entry silahkan, kalau tidak mau entry ya silahkan. Saya di sini tidak punya pandangan entry tentang Dogecoin ya. Karena saya sekali lagi menganggap Dogecoin itu sebagai coin-micin. Yang harganya itu sudah tinggi. Dan kalau harga sudah tinggi itu, Ya kalau dilihat dari fundamentalnya, proyeknya tidak ada. Itu ya susah lihat moment entry-nya ya. Disclaimer, itu hanya my opinion tentang Dogecoin. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa giveaway 1000 Zilliqa sekarang sedang berlangsung. Klik link di deskripsi untuk kalian yang ingin ikut giveaway-nya. See you. Salam Dogecrypto. Selamat menikmati.